oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini bersama saya baik kali ini teman-teman kita akan kupas bahas tentang koneksi database yang digunakan untuk aplikasi syscodes nah sebagaimana kita ketahui bahwa untuk konektivitas database di aplikasi syscodes itu ada 2 metode ada 2 metode ODBC dan metode direct access nah dari kedua metode tersebut kira-kira mana yang paling aman dan apa perbedaan dari keduanya simak terus video ini dan terima kasih bagi yang sudah subscribe bagi yang belum silakan tekan tombol subscribe kemudian jangan lupa like, comment, and share apabila video ini bermanfaat untuk kita semua baik kawan-kawan langsung saja kita bahas tentang konektivitas dari aplikasi syscodes tersebut nah meskipun ini sebenarnya sudah lama ya sudah sebagian besar pengguna aplikasi syscodes itu tentunya sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan kemudian perbedaan-perbedaan dari keduanya namun untuk mengingatkan kita semua barangkali mungkin ada kawan-kawan kita yang baru bergabung ataupun baru mulai menggunakan aplikasi syscodes sehingga mungkin masih kebingungan ataupun mungkin belum mengetahui apa dampak-dampak dari penggunaan kedua metode konektivitas database tersebut nah sehingga tidak menjadi salah langkah nanti ketika melakukan pengelolaan keuangan oke koneks harus dilakukan saat pertama sekali kita menggunakan aplikasi ketika kita pertama sekali menggunakan aplikasi syscodes nanti kita akan dihadapkan dengan sebuah tampilan interface seperti ini yaitu kita disuruh untuk memilih metode konektivitas kemudian memilih database yang akan diaktifkan dengan catatan ini adalah untuk syscodes versi offline kemudian konektivitas yang sudah kita pilih tersebut misal kita memilih odbc ataupun memilih direct itu nanti tersimpan di file config yang terdapat dalam direktori aplikasi syscodes yang berjudul config.ini seperti itu kemudian koneksi database secara default akan menggunakan tab koneksi microsoft access database seperti yang tampak pada gambar ini kemudian pada aplikasi syscodes itu ada dua pilihan seperti bagi yang saya sebutkan di awal tadi bahwa ada koneksi odbc yang merupakan open database connectivity atau yang kedua direct access nah dengan koneksi via via odbc ini aplikasi syscodes melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke driver microsoft access akan tetapi menggunakan mesin odbc yang pada sistem operasi windows nah sedangkan untuk direct access itu sendiri aplikasi syscodes akan melakukan pembacaan file secara langsung pada aplikasi ataupun pada file database yang bersangkutan jadi itu perbedaan ataupun definisi ya definisi dari masing-masing interface koneksi tersebut nah kemudian penggunaan opsi koneksi odbc ini mengharuskan sistem komputer yang sudah terinstal microsoft jet alldb 4.0 pada microsoft office 2000-2003 nah ini versi klasik versi lama sehingga untuk komputer yang tidak terinstal microsoft office 2003 tidak dapat menggunakan fitur ini nah namun jangan khawatir apabila kita ingin tetap menggunakan fitur ini kita bisa menambahkan instalasi access database engine ataupun kita mereplace microsoft yang sudah terinstal di komputer kita dengan microsoft office access 2003 nah seperti itu jadi untuk khusus microsoft accessnya nanti kita install yang versi 2003 namun ini metode yang kedua kita bisa menambahkan ataupun menginstalasi access database engine nya nah seperti saya ini yang sering apa nanya membantu dan memfasilitasi teman-teman di desa bahwa kebanyakan saat ini laptop dan komputer yang digunakan oleh pemerintah desa adalah laptop yang terbaru kemudian sehingga versi dari microsoft office nya itu kebanyakan rata-rata di atas office 2010 ya 2010 ke atas sehingga pada saat menggunakan aplikasi syskodesk odbc nya tidak dapat digunakan ataupun fitur itu tidak berfungsi sehingga kami menyarankan untuk menginstal access database engine ini nah untuk file instalasi nya nanti saya sertakan di kolom deskripsi untuk di download nah itu adalah versi yang lumayan lawas sehingga nanti kalau kawan-kawan mau yang terbaru nanti silakan di kunjungi website resmi dari microsoft nah kemudian untuk memastikan kita yang tidak tahu apakah komputer laptop kita sudah support odbc atau belum nah kita tinggal cek saja di bagian control panel window kemudian pilih tabulasi system and security kemudian cari administrative tools dan pilih database source ataupun dengan apa namanya dengan shortcut jalan pintas kita bisa mengetikkan langsung di pencarian di bagian taskbar laptop kita tinggal ketik saja odbc nanti akan muncul seperti ini langsung kita buka nah kita pilih di bagian tabulasi connection pooling connection pooling kemudian kita scroll kita cari microsoft access driver nah kalau sudah tampil seperti ini ada mdb dan access db ini menandakan bahwa laptop kita komputer kita ini sudah support untuk koneksi odbc nah jika ini tidak ada maka mau tidak mau dua opsi tadi yang saya tawarkan satu kita harus menginstalasi 2003 atau kita instalasi access database engine nya itu secara tersendiri oke selanjutnya kawan-kawan spesifikasi sistem operasi yang mungkin bisa digunakan untuk apa namanya untuk menggunakan aplikasi Cisco Dash nah Cisco Dash hanya bisa berjalan di operating system window yang mana dapat berjalan dengan baik pada window XP window 7 window 8 dan window 10 ke atas nah itu cuman tadi permasalahannya ketika kita menggunakan window yang terbaru yang terbaru kadang-kadang office yang digunakan juga versi yang terbaru sehingga kita mau tidak mau harus menginstalasi access database engine nya nah kemudian kebutuhan perangkat keras komputer yang bisa digunakan untuk akses ataupun untuk implementasi Cisco Dash kita harus memiliki komputer ataupun laptop minimal memiliki ataupun prosesor ya bukan sistem operasi prosesor Intel Celeron dengan kapasitas 1,5 GHz kemudian RAM minimal 1 GHz dan ruang penyimpanan harddisk yang kosong itu masih mencukupi minimal 10 GHz seperti itu selanjutnya dengan kata lain dari pembahasan di atas bahwa penggunaan aplikasi Cisco Dash dengan metode ODBC ini lebih disarankan bila dibandingkan dengan metode direct access kenapa? karena untuk menjaga keamanan data nah penggunaan opsi direct access ini membuat aplikasi langsung melakukan pembacaan file pada database keuangan desa penggunaan opsi ini tidak disarankan karena pada kondisi tertentu nanti dapat menyebabkan permasalahan seperti komputer kita menjadi lambat low memory atau komputer yang terinfeksi virus dapat membuat database kita rusak ataupun korups nah penggunaan opsi ini database kita rusak ataupun korups nah penggunaan opsi ini hanya untuk single user atau dengan kata lain hanya untuk komputer pc atau laptop secara stand alone atau yang tidak menggunakan jaringan internet oke nah untuk komputer yang sudah terpasang Microsoft Office 2007 ke atas agar menambahkan Microsoft Office Access 2003 atau dapat menginstall Access Database Engine nya sehingga dapat menggunakan fitur ODBC nah jadi seperti itu kawan-kawan kelebihan-kelebihan dan kekurangan kemudian ada perbedaan-perbedaannya yang mana yang paling aman jadi menurut pembahasan ini untuk konektivitas yang paling disarankan adalah menggunakan konektivitas ODBC seperti itu nah lantas apa perbedaannya ketika kita menggunakan ODBC anggap saja laptop ataupun komputer konektivitas ini bisa kita gunakan namun ternyata ada perbedaannya kawan-kawan ada perbedaannya pada saat kita menggunakan aplikasi Cisco Dash terutama terutama pada saat kita mencetak laporan pembukuan ataupun laporan pertanggung jawaban ini kita yang sudah saya login ini menggunakan konektivitas direct konektivitas direct yang sudah diterkoneksi ke database MDA nah ini juga bisa digunakan nah kita lihat perbedaannya kawan-kawan saat kita melakukan apa namanya melakukan pencetakan laporan pembukuan atau yang kalau versi 2022 ini berubah menjadi laporan pertanggung jawaban ini saya hanya sampel saja karena aplikasi kurang lebih sama hanya tampilan menu saja yang berbeda nah ketika kita memilih laporan pembukuan ataupun laporan pertanggung jawaban di bagian apa namanya di bagian realisasi silpa ya di bagian realisasi kolom silpa di bawah di kolom paling bawah ini tidak terisi ketika kita menggunakan koneksi dari direct access nah ini ini yang menjadi perbedaan untuk realisasi sasi silpa ataupun realisasi di bagian pembiayaan ini di kolom realisasi ini tidak terisi atau tidak terbaca padahal untuk menampilkan realisasi di bagian pembiayaan ini kita sudah melakukan input jurnal penyesuaian nah kita cek jurnal penyesuaiannya apakah sudah diisi atau belum nah biasanya juga ini penyebabnya kalau yang realisasi pembiayaan itu tidak muncul kawan-kawan pemerintah desa belum melakukan input jurnal penyesuaian di bagian silpa kita cek ya sama-sama apakah di desa ini sudah melakukan input jurnal penyesuaian nah oke ternyata memang sudah melakukan input jurnal penyesuaian silpa seperti ini dan sudah terposting ditandai dengan adanya centang di kolom ini nah karena kita tadi menggunakan konektivitas direct sehingga jurnal penyesuaian ini tidak terbaca tidak terbaca dan di pembiayaan itu tidak terrealisasi sekarang kita coba ganti konektivitas dari direct kita ganti ke odbc kita langsung saja koneksi ke datanya ini database nya biarkan ini kita geser ke odbc kita tes 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 berhasil simpan lalu kita lakukan login ulang kita login ulang kita cek pastikan dulu koneksinya sudah di odbc kemudian kita coba cek lagi di pembukuan dulu ya untuk memastikan saja wsa ini tidak mengganti database ini sudah terinsta sudah terinput sudah terposting nah coba kita langsung cetak di laporan pembukuan atau di 2002 itu namanya laporan pertanggung jawaban kita pilih saja untuk yang bagian paling atas biar simple untuk laporannya oke cetak nah di bagian pembiayaan di bagian penerimaan pembiayaan ini sudah terbaca sehingga disini menjadi 0 dan sudah terrealisasi jadi seperti itu teman-teman perbedaannya ketika kita menggunakan odbc bahwa ini laporan sudah tampak disini laporan realisasi pembiayaan sementara kalau kita menggunakan direct access database ini tidak terrealisasi disitulah kelemahan dari direct access disamping koneksi tersebut langsung mengakses database yang akan berisiko akan merusak data juga berpengaruh kepada tampilan ataupun laporan dari oke mungkin sampai disini cukup sekian dulu pembahasan kita tentang aplikasi skodes dan konektivitasnya dan sekali lagi lebih disarankan untuk menggunakan odbc dibanding dengan kita menggunakan direct access ketika kita mencoba pada saat konektivitas pertama sekali kita ditampilkan internet seperti ini ketika kita mencoba memilih odbc lalu langsung kita klik test ternyata gagal tampilan gagalnya biasanya seperti ini seperti ini artinya laptop dan komputer kita itu tidak support odbc direct access nya odbc access engine jadi solusinya tinggal kita install microsoft office microsoft access yang versi 2003 atau kita install access database engine silahkan nanti di download saja di kolom deskripsi baik terima kasih sudah menonton dan sekali lagi bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel ini sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati